Ya Halo guys, balik lagi di game Genji Impact dan akhirnya Banner fase kedua sudah rilis nih sudah rilis tadi sekitar siang ya siang tadi kita lihat bannernya untuk official rilisnya ini adalah banner fase kedua yaitu bintang limanya ada Ganyu dan Kokomi yang menarik disini adalah bintang empatnya yaitu ada Dori yang baru karakter baru-baru dan dua karakter yang sangat bagus yaitu Sukros dan Singkyu secara garis besar atau secara keseluruhan banner ini sangat murid untuk digajak terutama karena kedua karakter ini ya Singkyu dan Sukros dimana Singkyu adalah hidroenabler yang cukup baik dan sangat bisa diandalkan di spiral abyss dan Sukros juga salah satu crop control yang dapat dikatakan cukup murah fullnya jadi secara keseluruhan banner ini sangat worth it untuk kalian gajah apabila kalian belum mempunyai atau mencari konstelasi dari Singkyu dan Sukros nah untuk Dori sendiri kita belum tahu untuk testernya gimana karena Dori sendiri juga karakter baru dan hanya diperlihatkan kemarin untuk gameplaynya gimana skimnya gimana dan elemental versinya gimana yang jelas kita nanti bisa testing pada tanggal 9 ya jadi 9 jam 5 sore kalian bisa gajahin banner ini dan untuk ganyu atau kukumi nih untuk sebagai pembanding yang mana kalian gajah antara kukumi atau ganyu nah disini juga kalian harus tahu kebutuhan dari masing-masing karakter kalian apakah kalian disini untuk seorang ganyu sebagai dps krayu yang mengandalkan charge attack saja ganyu adalah salah satu damage yang paling besar untuk charge attack nya namun kalian harus jago aim shot ya kalau untuk kukumi ya itu dia ada sebagai healer mana aku suka sekali untuk kukumi sehingga tim kom dari aku pribadi kalau ada kukumi itu bisa mempunyai variasi komposisi tim yang banyak jadi enggak hanya mengandalkan barbara sebagai healernya untuk hidro ya karena kukumi ini juga salah satu healer paling baik juga dan terus banget untuk healer bagiku cukup oke lah kukumi sebagai healer nah kalian juga harus memikirkan bagaimana komposisi tim kalian lebih lebih butuh healer kah atau kalian lebih butuh ganyu nah silahkan kalian pertimbangkan sendiri yang cocok yang mana tapi aku sarankan kalau memang kalian ingin dps yang kuat atau menghasilkan damage output yang besar ganyu itu adalah salah satu solusinya apalagi kalau mungkin kalian belum punya ayah kah nah ini bisa juga dipakai karena juga kita butuh elemental burst nya juga untuk ganyu itu juga oke banget radiusnya untuk elemental burst nya kuas dan durasinya juga cukup lama sedangkan untuk si kukumi ini sebagai alternatif sih kalau healer kalian memang kurang dirasa kurang kalian bisa dapetin kukumi aja atau kurang nggak punya healer healer sama sekali kecuali hanya berbarah nah ini juga salah satu solusi untuk kalian deh kukumi ini juga salah satu healer the best lah kukumi oke gitu aja untuk pertimbangan banner karakternya ya dan untuk banner senjatanya ini juga seperti port juga sih menurutku untuk digajah di mana ada sacrificial sword sword jadi kalian kalau punya sinqiu ada kelebihan primogem atau sisa primogemnya kalian bisa gajakin banner weaponnya karena disini aku nggak hanya lihat bintang limanya tapi bintang empatnya juga cukup oke yaitu untuk untuk ada sacrificial sword kemudian stracon band rush pavonius ya pavonius greatsword ya pavonius greatsword untuk terus kemudian eo eo deception nah disini kalau bintang empatnya kalau bintang banyak aku minjarnya ini kita ngincarnya adalah sacrificial sword aja sih sacrificial sword aja sih dan untuk rush juga sepertinya juga bagus kalau kalian punya eo 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 dan stracon band itu sekarang kalau aku dragon band itu aku pakai untuk futal ya sebagian sebagian besar tindak empatnya sih kalau biar seperti ini kita ngincarnya adalah sacrificial official aja saya critical sword wujud ke port dan untuk respon bintang limanya ada tentunya signaturnya si kukumi dan ganyu yaitu amos dan everlasting longlow kita gak usah bahas detail untuk senjatanya kuat-kuat apa enggak tapi kita bahas untuk bagaimana port atau enggak di gajah atau mendingan gajah atau enggak gitu jadi untuk bintang limanya everlasting longlow dan hamos kita nggak usah bahas secara detail tapi itu adalah salah satu signatur dari kedua karakter ini yaitu yaitu sih ganyu dan kokomi antara kalian nggak perlu ngincar untuk dapetin bintang lima ini karena beberapa weapon untuk bintang 4 dipakai ganyu seperti hama yumi atau prototipe itu sudah cukup bagus dan untuk kokomi justru varianya cuma lebih banyak biasanya aku pakai trilling sih kokom itu biar ketika switch karakter ke karakter yang lain kita bisa bisa dapetin pastinya tapi enggak perlu untuk ngincar bintang limanya weaponnya gitu aja untuk saran dari aku untuk mengenai banner senjata dan karakternya jadi ke persiapkan dari macam kalian kalau kalian mau kacau kacauin banner ini eh waktunya yaitu besok ya jam 17.00 jam 5 sore kalau bisa kacau Oke gitu aja kita langsung menuju event yang sekarang yaitu eventnya ini juga baru-barusan rilis tadi ya ini uji coba face oke jam 9 pagi tadi kita langsung aja kerja ini pun jauh banget di di port oromo suki kita kesana jam 17.00 jam ini namanya Hai keadaan menjadi illustrator meneliti tukang leluh waduh meneliti tukang leluh meneliti tapi tukang leluh kita bacain dulu ya ceritanya namanya jam peneliti tukang leluh oke jadi ini Dostia dia curhat dan Dostia bikin tesis dan eh mengajukan tesis dan ini ke dosen pemimpinnya ini Hai ini bener-bener seperti kuliah ya karena sumer itu adalah ada seperti peneliti disana di akademi ya jadi ada skripsi ada tesis ya Hai juga ada dosen pemimpin jadi seperti kuliah banget di sumeru itu Hai kresif Oke Oke akhirnya ini ada se-seperti klu ya jadi nanti eventnya memang mencari kelemahan dari musuh titik lemah musuhnya itu dimana Hai Oh jadi dia mengumpulkan data dari titik lemahnya musuh Oke kita bantu si mahasiswa ini ini mahasiswa ini peneliti yang mau ngajukan tesis tapi ditolak sama dosen pemimpinnya sedangkan ini adalah cari bahan untuk datanya si Jami oke oke kita bantuin dia besis ini bukan bantuin joki ya tapi kita lebih bantuin gimana cara mendapatkan jika data bukan dicoki ya terus iya mesehy apa Ayo Hai 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 ya raguan vice one No Vice itu position ya Oke Oh seperti gerakan melambat Poisonnya itu Dan ambil foto yang lebih detail Oh gitu Oke dia bergantung Penelitiannya di tangan kita Dalam pertempuran kamu akan memperoleh 5 stick tour Setelah mengalahkan musuh Shot sudah diakumulasi Sampai batas tertentu Kamu bisa menggunakan untuk Masukin mode pengetian waktu Jadi seperti pengetikan waktu Dalam beberapa detik Kemudian kita capture ya Kamu bisa mengakumulasi 3 kali Jadi ini ada 3 kali disini 1, 2, 3 ini Untuk tandanya ya Tandanya di Tantar Jadi untuk tandanya disini Ini ada 3 ini Akumulasi 3 kali Oke Nah ketika mengetikan waktu Kita bisa capture Jadi ketika capture itu Kita mencari kelemahan musuhnya itu Dimana Bisa lebih dari 8 Kelemahan musuh yang ditangkap Lebih dari 8 Kamu bisa melepaskan Super Saint skill Maksudnya di buff Oke Setiap musuh Memiliki jumlah kelemahan Yang berbeda Beberapa musuh Memiliki kelemahan fatal Oh gitu Yang berwarna emas Kalau fatal berwarna emas ya Dan kemajuan perolehan Buff saat menemukan Satu kelemahan fatal Setara dengan Menemukan dua kelemahan biasa Oh Jadi satu kelemahan fatal itu Sama dengan Dua kelemahan biasa Fast person tidak akan terpakai Jika kamu keluar dari Mode penghantian Tanpa menemukan kelemahan Sama sekali Oh jadi ketika Kita capture Itu tetap Dia akan tetap Cari kelemahannya Dia akan keluar Oke Kita masuk aja Jadi biasakan membaca guys Untuk petunjuk-petunjuk Seperti itu Oke ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oke ada Tujuh stick nanti Jadi ini stick pertama Berarti Satu Berarti ada Sekitar seminggu ya Nah disini Anda coba karakter Artinya Kita gak bisa Mengotak AT Atau mengkustom Karakter yang kita inginkan Jadi sudah disediakan Ini disini Kli Singkiu Kole Dan Kokomi Pada lokasi musuh kelemahnya Ini Buffnya ya Oke kita coba aja Langsung aja Kita masuk Ke Domain Kita coba 80 senjata The widget Oke Senjata The widget Ya Atau Crimson Biar kita lihat Startnya sih Tegah Seperti Tester Charakter Karakter ya Adalah Sin 0 Talenya 8 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 hebat обot ya Oke untuk Karakter yang Disugukan atau yang dibawa Itu Standard banget Jadi disini gak ada Kecurangan Kecurangan Maksudnya Dipijak gede atau enggak Jadi kita Dibawain Atau tersedia Atau Pihak developer Untuk Stake kayak gini pakai ya karakter dicoba Oke kita coba aja Oh begitu ini kapotnya harus mau dulu ya Hai ke-5 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 Wah 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 Gano sama sekali nih oh gitu kita cari posisi dulu ya biar akhirnya itu waktu kita capture bisa banyak Oke kita cari kasih nah diketekan eh eeh nah ya ya Wow 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 Ito ya Waduh mati satu juga Oke Oke Getsen Bap Wah Kurang banget deh ini ya Amei Amei Aki Gatasi Ayo Bisa-bisa sebelum mati itu harus dicaptur Ayo Ayo Banyak Posisikan bahwa kalian bisa ngecapture itu situasi ketika musuhnya Dari 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 Sudah cukup Oke sudah selesai Jadi seperti itu Caranya Ketika kalian nanti main Pastikan Pastikan posisi capturnya itu Jangkauannya yang agak luas Jadi kalian bisa capture seluruh Musuh Elemen-elemen musuh di sana Jadi kelemahannya bisa cepat terkumpul Oke Oke ini ambil dulu Jadi 60 ya Dapet 60 artinya kalau 7 hari 420 bermajib Seperti biasa Oke guys gitu aja untuk event dari uji Coba Vice Jangan lupa Besok adalah hari untuk fase kedua Bandernya Artinya kita sudah separuh jalan di patch 3.0 yang Kemungkinan Separuh jalan lagi Kita sudah sampai di 3.1 Oke gitu aja guys Video kali ini Sampai jumpa di video Genshin Impact selanjutnya guys Bye bye Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.